Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan Saya Sri Harpini Saya adalah mahasiswa Alu Jenjang Sarjana Terapan Kebidanan Dari Poltekes Kemenikas Masaram Musa Tenggara Berat Pada kesempatan ini Saya akan melakukan telah jurnal Dengan metode fiku Dimana judul jurnal yang saya angkat Adalah pengaruh dukungan sosial Teman sebaya terhadap Kota elektrisis di IAIN Madado tahun 2021 Jurnal ini merupakan jurnal Yang diterbitkan pada tahun 2022 pada bulan Juli Pada bulan Juli Sedangkan penyusun dari Jurnal ini Adalah Alisa Munaya Aspar Taufani Sebelum saya mulai Melakukan telah jurnal Saya mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Fitra Arsinur Koriah SSTM Cup Yang merupakan dosen pengampu Pada masa kuliah Psikologi Perkembangan Baiklah teman-teman Kita akan mulai melakukan Penelaahan terhadap jurnal Penelaahan terhadap jurnal Penelaahan jurnal merupakan Sebuah kegiatan yang kita lakukan Untuk mengetahui Apakah jurnal yang akan kita jadikan Sebagai referensi adalah Bisa atau baik Untuk melakukan referensi Apakah jurnal yang kita Jadikan referensi adalah Jurnal yang layak Pada penelitian kita Dalam menelah suatu jurnal Kita ada beberapa Metode Salah satunya adalah Metode FICO Kita ketahui bahwa Metode FICO merupakan Metode penelaahan jurnal Yang memudahkan seseorang Untuk mencari informasi klinis Dalam praktik ilmu kesehatan Berbasis bukti ilmiah FICO sendiri merupakan Suatu akronim dari Empat komponen Antara lain P Pasien Population Dan Problem Kata ini Kata ini mewakili pasien Populasi dan masalah Yang diangkat Dalam karya ilmiah Yang ditulis Kemudian I I yang merupakan Intervention Prognostic factor Atau expression Kata ini mewakili Intervensi Faktor Prognostic Atau paparan Yang akan diangkat Dalam suatu karya ininya Sedangkan C Adalah Comparation Atau control Kata ini Mewakili perbandingan Atau intervensi Yang ingin dibandingkan Dengan intervensi Atau paparan Pada karya ilmiah Yang akan ditulis Sedangkan O adalah Outcome Kata ini Mewakili target Apa yang ingin disapai Dari suatu penelitian Misalnya Pengaruh Atau perbaikan Dari suatu kondisi Atau penyakit tertentu Ini berdasarkan Minley et al Tahun 2014 Kenapa kita Menggunakan FICO Kita ketahui Bahwa FICO Adalah suatu Apa namanya Suatu karya ilmiah Dalam suatu karya ilmiah Pada umumnya Disusun Berdasarkan suatu masalah Masalah sendiri Merupakan Kesenjangan Antara keinginan Dan kenyataan Masalah-masalah Dalam bidang Kedokteran Dan kesehatan Dapat disusun Menjadi suatu Pertanyaan klinis Pertanyaan klinis Yang dibentuk Sebaiknya Harus memiliki Model FICO Sehingga Memudahkan peneliti Atau Mendulahkan kita Untuk menemukan Referensi terbaik Bagi karya ilmiah Yang akan kita buat Nah bagaimana caranya Kita melakukan Telah jurnal Dengan metode Kiko Dalam jurnal Yang saya angkat Yang berjudul Pengaruh Dukungan sosial Teman sebaya Dengan terhadap Quartalite krisis Pada dewasa awal Di JGN Mana Tahun 2001 Menunjukkan bahwa P Atau pasien Atau populasi Atau problem Problem dalam jurnal Tersebut adalah Individu dewasa awal Yang berjumlah 143 orang Yang berusia Sekitar 21 sampai 35 tahun Dimana Dalam jurnal Menunjukkan bahwa Yang menjadi populasi Atau pasien Pada Pernik Penelitian Itu adalah Wisudawan Dan Wisudawati Iain Manado Pada bulan November 2021 Yang berusia 20 sampai 30 tahun Dan sedang Mengalami Quartalite krisis Kemudian Yang I Atau intervensi Dalam jurnal Di atas Adalah Mengisi Kuesioner Yang disebarkan Secara online Dalam bentuk Google Form Yang memiliki Dua instrumen Dimana Instrumen yang pertama Adalah dukungan Sosial Taman Sebaya Menggunakan The Social Fashion Scale Yang dikembangkan oleh Kutrona Dan Russel Pada tahun 1987 Berdasarkan Enam fungsi Sosial Yang dikemukakan Oleh Wais Dalam Kutrona Russel 1987 Kemudian Diadaptasi Dalam bahasa Indonesia Dan dimodifikasi Oleh Inaya Pada tahun 2015 Sedangkan Instrumen yang kedua Adalah Instrumen Quartalite krisis Yang dibuat Oleh Sumarta Tahun 2020 Berdasarkan 7 dimensi Quartalite krisis Yang dikemukakan Oleh Robbins Dan Wilner Tahun 2021 Yang sudah Divalidasi Sedangkan Untuk Konversen Dari jurnal Di atas Adalah Tidak Ada Karena Semua Responden Diberikan Google Questioner Dalam Google Form Jadinya Tidak Ada Perbedaan Intervensi Dari Judul Jurnal Tersebut Pada Judul Yang lain Ada Yang menggunakan Metode Yang lain Misalnya Dengan Metode Wawancara Dimana Wawancara Dilakukan Dalam Suatu Kelas Secara Langsung Jadinya Tidak Melalui Google Form Sedangkan Outcome Dari Jurnal Di atas Adalah Dukungan Sosial Teman Sebaw Berpengaruh Terhadap Quartalite krisis Dimana Kita Ketahui Bahwa Dukungan Sosial Teman Sebaya Dapat Memberikan Efek Positif Dalam Menghadapi Tingkat Stres Yang Tinggi Menurut Orford 1992 Dukungan Sosial Yang Diperoleh Akan Memperkecil Pengaruh Dari Tekanan Tekanan Atau Stres Yang Dialami Oleh Individu Selain Itu Dukungan Sosial Yang Berasal Dari Teman Sebaya Bisa Meringankan Tekanan Atau Kesulitan Adanya Dukungan Sosial Teman Sebaya Dapat Mengurangi Cemas Terhadap Masa Depan Pada Individu Dewasa Awal Yang Mengualami Quartal Life Krisis Hal ini Diumkapkan Oleh Johnson & Johnson Pada Apollo Dan Cahyari Tahun 2012 Analisis Berdasarkan Para Ahli Dukungan Sosial Menurut Sarason Dalam Azizah 2011 Merupakan Keberadaan Kesediaan Kepedulian Kepedulian Dan Orang-orang Yang Dapat Dianalkan Menghargai Dan Menyayangi Kita Sedangkan Teman Sebaya Menurut Tarafino 2015 Merupakan Sumber Dukungan Emosional Penting Sepanjang Transisi Masa Remaja Dukungan Sosial Teman Sebaya Merupakan Dukungan Yang Dibedakan Kepada Individu Oleh Kelompok Sebayanya Berupa Kenyamanan Secara Fisik Dan Fisiologis Sehingga Dari Kelompok Sosial Sedangkan Menurut Robin Dan Wilner Menyatakan Bahwa Quarterly Krisus Adalah Perasaan Khawatir Yang Hadir Atas Kedidak Pastian Kehidupan Yang Mencakup Karir Pertemanan Keluarga Bahkan Kehidupan Percintaan Yang Umumnya Terjadi Di Sekitar Usia 20 Tahunan Jadi Dari Jurnal Tersebut Kita Bisa Melihat Bahwa Memang Dukungan Sosial Sangat Berpengaruh Terhadap Apa Namanya Quarterly Krisis Misalkan Contoh Misalkan Saja Contoh Dalam Kasus Kehidupan Saya Sendiri Pada Saat Kita Sudah Selesai Berpendidikan Atau Sudah Selasai Kuliah Kita Akan Merasa Bingung Kita Merasa Bimbang Apa Yang Apa Yang Kita Lakukan Karena Merupat Awal Itulah Sebenarnya Awal Dari Kehidupan Kita 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 Selesai Melakukan Pendidikan Misalnya Seperti Saya Waktu itu Pendidikan Ditiga Kebidangan Saya Merasa Bingung Mau Mengerjakan Apa Apa Namanya Pergiatan Apa Yang Saya Lakukan Kemudian Menghadapi Pertanyaan Pertanyaan Keluarga Mau Kerja Dimana Itu Merupakan Sebuah Tekanan Untuk Kita Tetapi Setelah Kita Memiliki Teman Atau Memiliki Sahabat Yang Memberikan Dukungan Kepada Kita Meliki Keluarga Yang Mendukung Kita Semua Masalah Itu Bisa Kita Atasi Misalnya Saja Kita Akan Bersemangat Untuk Menjalani Mencari Jalan Keluar Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Tidak Mengalami Stres Misalnya Misalnya Saja Kalau Kita Punya Teman Kita Akan Diberikan Dukungan Atau Saran Coba Coba Lakukan Ini Atau Coba Kita Mengerjakan Ini Sehingga Pada Waktu Itu Kita Tidak Akan Merasa Apa Namanya Kuartal Fusus Kita Akan Teratasi Walaupun Tidak Semua Apa Namanya Masalah Kita Teratasi Tetapi Sedikit Tidak Kita Bisa Merasa Tenang Dengan Kita Melakukan Apa Kita Diberikan Dukungan Atau Motivasi Oleh Teman Sebaya Itulah Tadi Teman Teman Apa Namanya Talaah Jurnal Yang Kita Lakukan Di Kesempatan Ini Kemudian Untuk Saran Dan Masukkan Sedikit Saran Untuk Teman Teman Banyak Yang Penelitian Bahwasannya Dalam Memilih Jurnal Yang Sesuai Dengan Yang Kita Inminkan Sebaiknya Kita Melakukan Selah Jurnal Dengan Sifad Tiku Agar Jurnal Yang Kita Gunakan Benar Benar Layak Untuk Kita Gunakan Sebagai Referensi Karena Melihat Sekarang Banyak Sekali Jurnal Baik Dari Luar Negeri Ataupun Dari Dalam Negeri Yang Overload Yang Terkadang Tidak Sesuai Dengan Penguruhi Quatelite Krisis Pada Dewasa Awal Anggah Baiknya Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Memiliki Teman Yang Bisa Memberikan Dukungan Dan Motivasi Kepada Kita Terhindar Dari Quatelite Krisis Karena Pada Dasarnya Manusia Kita Tidak Bisa Hidup Sendiri